Puskesmas Biduk-Biduk yang kemudian datang ke rumah warga untuk mengecek satu persatu warga yang kontak erat dengan pasien yang terkompirmasi COVID-19 Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi agar keluarga pasien dan lingkungan sekitar tidak ikut terpapar demi memutus penyebaran COVID-19 di Kecamatan Biduk-Biduk Dikatakan Asrul Petugas Kesehatan UPT Puskesmas yang melakukan tracing ke warga menjelaskan Kegiatan tracing yang dilakukan oleh tim kesehatan ini untuk melakukan penyelidikan terhadap orang-orang yang kontak erat dengan pasien yang terkompirmasi COVID-19 Kegiatan tracing ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh UPT Puskesmas Biduk-Biduk Setiap ada warga yang terkompirmasi maka akan segera dilakukan tracing oleh tim kesehatan demi memutus penyebaran COVID-19 Ini kegiatan tracing Pak Tracing itu kita melakukan penyelidikan terhadap orang-orang yang kontak erat dengan yang terkompirmasi positif COVID-19 Di rumah ini awalnya ibunya terus itu kami lakukan tracing terhadap keluarga yang satu rumahnya bapak-bapak, anak-anaknya Iya Pak, jadi setiap ada yang terkonfirmasi positif COVID-19 kita langsung lakukan tracing untuk memutus mata rantainya penyebaran virus ini Pak Selain dari tim kesehatan dari UPT Puskesmas namun kegiatan tracing ini juga dilakukan pendampingan oleh anggota kepolisian dari Babinkam Timmas dan anggota Babinsah serta dibantu oleh Satuan Polisi Pamung Peraja dari Kejamatan Biduk-Biduk Hal ini dilakukan agar pelaksanaan tracing ke masyarakat bisa berjalan dengan aman dan lancar kami melakukan pendampingan dari Puskesmas dari Koramil, Babinsah, dari Pia Kecamatan Pamung Peraja di setiap pasien COVID-19 kami melakukan pendampingan Pia Nakes Puskesmas Widuk-Widuk kami untuk Kampung Tolot Suleman yang bertugas Bapinkam Tipmas maupun Babinsah maupun dari Pia Pamung Peraja harapan kami setelah kita rutin untuk melakukan tracing, testing sehingga bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini tim liputan Ahmad DJ Provision TV melaporkan terima kasih Terima kasih.